Ya kan ada juga kelompok misalnya mengatakan molit itu bida tetapi pada sisi lain dia juga melakukan bida Kalau kita ingin konsisten bahwa bida itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi Tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi-tabiin misalnya Ya teman-teman sekalian kembali lagi di channel Ismail Rida dan saat ini saya masih bersama dengan Dr. Tahir Tadi sempat disinggung mengenai masalah molit Dan masalah molit ini Kak, ternyata ini adalah perdebatan tahunan yang saya pikir tidak pernah habis Ini memunculkan setidaknya dua hubung, sebagian membolehkan, sebagian yang lain memang betul-betul sudah mengharamkan tidak boleh molit seperti itu Ini memang perdebatan tahunan saya kira Sebenarnya perdebatan ini buang-buang waktu sebenarnya Saya kira saya pribadi nih ya, para ustadz yang kemudian dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa molit ini bida Setahu saya mereka paham bahwa molit itu sebenarnya tidak bida Tetapi mungkin ada tendensi lain, ada faktor lain, kenapa kemudian mereka kemudian tetap ngotot untuk mengatakan molit itu misalnya bida Jadi ini pertarungan perlawanan budaya misalnya Halik Basalama misalnya, atau Sabi Basalama misalnya mengatakan molit ini bida Dan dia tidak mau tahu persoalan dalit dan sebagainya yang diungkapkan oleh ulama lain Saya kira bukan di faktor itu, ada faktor lain saya kira Itu pada persoalan pertarungan budaya, tradisi yang kemudian dibangun oleh dua belah pihak ini mungkin Itu satu Kemudian yang kedua, anggaplah bahwa memang betul-betul misalnya persoalan molit itu bida Tetapi saya kira meletakkan konsep bida itu kemudian yang jadi persoalan misalnya Kalau misalnya kita merujuk kepada hadis kan, kulu bidatin dalala, kulu dalala binar, ya oke Karena itu misalnya tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh nabi, tidak pernah dilakukan oleh tabiin, tabiin-tabiin dan semua Maka kemudian kita jadikan itu bahwa ini bida, karena tidak pernah dilakukan oleh mereka Nah persoalannya, banyak hal yang pada masa nabi misalnya, atau pada masa sahabat misalnya Tidak pernah dilakukan pada masa itu, tetapi hari ini kita lakukan dan itu tidak ada masalah Misalnya persoalan salah taruh secara berjamaah Itu kan pada masa nabi misalnya, pada masa sahabat, itu tidak menjadi sebuah tradisi misalnya harus salah berjamaah Mereka salahnya sendiri-sendiri Nah berani ke kita, takkan itu bida misalnya, maka kita harus bubarkan misalnya Al-Quran pada masa nabi, pada masa sahabat, yang kemudian misalnya belum ada titiknya, belum ada baharisnya dan sebagainya Itu kan semua bida, makanya misalnya kita lihat bagaimana reaksi Abu Bakar Rasiddi ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, satu musab Abu Bakar Rasiddi kan benolak awalnya Karena katanya tidak pernah dilakukan oleh nabi, tetapi pas ketika diberi pemaham oleh Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar Rasiddi menerima itu Satu, kemudian yang kedua pada masa umat, Umar bin Khattab misalnya, itu ketika mentradisikan salah taruh secara berjamaah itu Dia kan mengakui bahwa ini bida, tetapi dia kemudian mengatakan ini hasanah Artinya dari situ kemudian lahir konsep bahwa bida itu paling tidak ada dua Ada bidah dalala dan ada bidah hasanah Artinya salah taruh itu memang bidah tidak pernah dilakukan oleh nabi SAW, tetapi ini sebenarnya bidah Bukan bidah dalala, tetapi bidah hasanah Nah dari situ, sehingga hari ini, dia tetap mengatakan bahwa walaupun salah taruh tidak dilakukan oleh nabi SAW, tetapi itu bukan sesuatu yang terlarang Dan saya kira Ustaz Tutas yang selalu mengatakan, tidak pernah diukur ini, tidak mungkin Ini paham persoalan sejarah-sejarah ini, tetapi kenapa kemudian tidak diungkit itu Kenapa tidak dipermasyarahkan misalnya Al-Quran yang sekarang tidak seperti lagi pada masa nabi Misalnya, salah taruh tidak lagi sama seperti nabi, kenapa tidak ada yang mempermasyarahkan itu Makanya saya kemudian mengatakan bahwa sebenarnya, barangkali ya, bukan persoalan di konsep bidah ini, bidah atau tidak bidahnya Tetapi ini sebenarnya pertarungan budaya dengan budaya yang satu Boleh jadi, ada di situ misalnya Ya kan ada juga kelompok misalnya mengatakan, bidah, mulit itu bidah, tetapi pada sisi lain dia juga melakukan bidah Tentunya pada sisi lain dia berteriak ini bidah, tetapi pada sisi tertentu dia pun melakukan bidah Kalau kita ingin konsisten bahwa bidah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi Tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi-tabiin misalnya Di situ sebenarnya masalahnya Tapi mengenai masalah mulit sendiri, Kak, penting tidak kita memperingati mulit tersebut? Saya kira penting ya Ulama al-Azhar ini, kalau tidak salah ingat ya Bahwa mulit itu bisa menjadi sebuah kewajiban kalau tidak ada sarana untuk mengenal nabi Tidak ada sarana untuk mencintai nabi Tidak ada sarana untuk bagaimana kemudian kita dekat dengan nabi Artinya apa? Mulit ini sebenarnya, kalau dalam bahasa saya sederhana, mulit itu sebenarnya sarana untuk memperkenalkan nabi secara lisan Karena kita kan undang ustaz, dia yang bercerama tentang Jadi dia secara lisan, dia sama dengan buku Jadi ada buku sejarah tentang nabi seperti ini, ada buku sejarah tentang nabi bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, dan sebagainya Itu mulit seperti itu juga sebenarnya Dan sukansinya sama, cuma sarana menyampaikannya itu saja yang berbeda Nah, gimana masalahnya? Saya kira tidak ada masalah di situ Oke kak, saya kira menarik dari itu saja Oke teman-teman, sekalian terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya, nantinya akan lebih seru daripada ini Tadi saya sudah berbicara dengan beliau tentang konten selanjutnya Yang pastinya akan lebih menarik lagi Dan sedikit kita berbicara salah satu karya beliau Jadi beliau juga adalah seorang penulis buku Ini dia bukunya Yang berjudul Islam Tuhan Itu memanusiakan manusia Oke, teman-teman sekalian Terima kasih Dan sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh